Intro Oke buat temen gue nih, gue mau ngingetin lagi nih masalah OctaFX OctaFX ini adalah internasional forex broker dengan kualitas layanan tertinggi dan terpercaya di pasar Indonesia Dengan sejarah sukses sampai 10 tahun dan banyak penghargaan di industri forex Wow luar biasa Gapapa banget emang kalo udah diajak sendiri Gapapa ini kan masuk gue juga kita bagi-bagi Apa temen ini gak apa tadi gue tau gue tadi Tapi lo tau gak Us? Apa? OctaFX lagi mengadakan spesial offer buat users menjelang tahun baru Imlek Memang benar ya OctaFX tuh suka kasih hadiah di saat-saat yang kadang-kadang Hah? Ada hadiahnya? Iya Sebelumnya kan ada yang mobil, ada yang ipad, iphone gitu itu sebelumnya Nah sekarang pas banget mau tahun baru Imlek udah dapet angpau nih nih Selama 2 minggu mulai tanggal 8 sampai 19 Februari Temen-temen bisa menikmati bonus yang luar biasa yang akan di boost ya hasil trading kalian Oh iya iya mungkin kalo misalnya temen-temen gak tau nih ya ada apa aja diantaranya Diantaranya tuh ada 100% bonus deposit Oke Ada leverage 1 banding 1000 Wow Leverage ini tuh alat yang melipat gadakan uang Yang di tradingkan 1000 kali lipat 100 kan Dan ada bonus 100% pada pengkopian pertama di copy trading Jadi siapapun yang lompok yang pertama di tanggal segitu Itulah yang akan Kalian dapet kan? Ya Nah buat temen-temen buat yang bagus Selain trading booster yang OctaFX kasih OctaFX juga akan memberikan sebuah package hadiah buat kalian semua Yang akan tradingkan 50 lot sekalian Dijamin langsung dapet hadiah tahun baru Imlek eksklusif ya Baca aturan promonya untuk tau lebih lengkap cara untuk berpartisipasinya 50 lot nih pemain pemain trading Yolah Iya lah emang ini mah kayak Nah 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 gitu Temen-temen apa 1000% Tadi ya Jadi buat temen-temen langsung aja Jion OctaFX Melalui link di deskripsi dan nikmatin Semua hadiah dan bonus yang khusus Pada tahun baru Imlek tahun ini 2021 Yoi kyonghi Beruntung ya Ya tahun ini mudah-mudahan tahun yang beruntung buat kalian semua yah Cuan 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 adek, mbaknya mana? tadi udah dibilangin kalau udah dimandiin mainnya jangan jauh-jauh makan sop, ke taman makan sop cakep enggak, bukan pantun, ding ngapain ke taman makan sop? kalau mau jalan-jalan ke taman, ke taman makan sop baru itu jadi pantun harus ada jalan-jalannya kalau mau pantun eh, wadika, gokil minggu lalu, trending gara-gara dia anjir Raffi, nggak mau nabeng sama lu? sangat tidak mungkin trending karena saya pasti karena Raffi lah trending 5, Edat terimakasih teman-teman udah gitu ya, gara-gara kalian juga kita tuh diumumkan tadi masuk sepuluh di majalah Forbes, buat digital kita Digital Content Creator Digital Content Creator, Forbes Indonesia kuih masuk kuih kuih masuk terimakasih, terimakasih, terimakasih ya ini kasur lu nggak ada kutu bangsatnya kan? nggak ada, bangsatnya doang banyak soalnya jaman Semprul, ingat nggak? semua pada di ini ya? langsung udah ada yang bento-bento lo tau nggak, waktu gue syuting Semprulnya ke Sinetron gue pernah jamuran, pala gue gara-gara helmnya nggak pernah dicuci jadi gue jadi tukang-koceng sampai ke dokter gue itu iya, kata dokternya, wah maaf sih anak perempuan kenapa tuh? dokter iya 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 yang nggak punya empat rasain wah saya sih ada banget ada banget ada banget bantingnya nggak bunyi peletak kenapa tiba-tiba atu dua nih kalau melina apa kabar? wajud aku sampai sekarang belum ada yang temuin wajud masih dalam kot ini, lebokcap wajud mana? oh, sepuluh masuknya satu-satu bang bang eh, temen-temen gue macam bagus jaman gini masih ada yang pada main gaple gak ya? cuma, makanya tapi gaple itu buat anak muda agak kurang masuk nggak sih? kalau anak muda itu lebih remi kan? iya, jadi misalnya misalnya dibikin dua meja yang satu remi, yang satu gaple tapi cewe jarang main gaple kalau taruhan gaple itu gimana? gaple yang dihitung yang matinya banyak hitung titik hitung titik hitung titiknya dua, yaudah kali ini siapa nih? saya tadi papan 65 kan ya? kalau cewe memang nggak pernah main gaple pak main apa? suka marah-marah mereka kenapa gaple? itu catcalling kiu kiu oh kiu 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 wah, ada bang anjing ada juga ada bang ada bang mantep bang apa sih ini? iya, ini mah mainnya ngasih jalan biasanya kan harusnya nutup ya? nutup harusnya nah kan kita buang yang ada di sini bang ini lagi ngomong-ngomongin jalan ini memang usia panjang ngasih tau info doang pasan ini adanya di dekat jalan Fatmawati oh iya nama pasannya studio SF53 jangan ditutupin dong studio SF53 SF53 bukan SPF ya? bukan kalau SF53 itu buat ya studio SF53 triangle system iya iya nama pasannya kan? tapi AC dingin eh trending 5 langsung eh sama ini kalau trending lagi kita beli genteng kemarin semenjak trending si Cici lihat oh ternyata anak-anak deh ternyata produktif bagus ya kreatif-kreatif sama tante di sponsorin AC ac pantusan aja tiap kali kita trending Octaifex masuk terus trending oh iya trading aduh aduh tapi ini emang favorit gua nih tapi kok bukan hitam merah ya warnanya? AC Milan iya aduh coba lagi yuk ayo ayo aduh ayo siapa nih aduh aduh pasti udah ada yang gak ada dong yang ini heee hey bang bang hook Oba! 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 Lewat lu! Banting satu! Banting satu lu! Abis! Yes, yes, yes! Bentar, bentar dulu! Siapa yang paling banyak matinya? Ya! Mati berapa bang? Coba lu berapa? Mati, ini mati. 6! 6! Gak bisa! Mati, 6! 5! Oh matinya gara-gara 5, ini jumlah anak lu bukan? Gitu dong. Makanya yang menyelamatkan karena punya anak 5. Punya anak 5 menyebabkan... Kekosongan. Gue yang paling suka kalau Fadika Membunyai dirinya sendiri. Di sini dong. Harusnya kalau lu bukan ini, Us. Apa tuh? Tuh, bunda. Oh ya bener ya, ukurannya ya. Seiko gak ada ya. Emang habis kan? Bukan. Kosong. Kekosong. Eh, ini dia 2 lo. Ya tuh. Dia 6, lo 5. Cepet! Yang dia doang dong, Mak. Berarti kita 2-2 ya? Ya lo 2-2 coletnya. Udah tau ih. Apa sih? Ini mah bukannya Mangusep gak sopan. Ya. Satu lagi tanggung tanggung. Habis dari sini mainnya jangan jauh-jauh ya. Ya. Jangan main lagi minyak-minyakan. Kalau kesitu kurang PR. Nih, kramasnya PR. Dikejar. Ah. Gojo. Sampai-sampai ditabrak. Rory! Rory! Apa ya? Nyom sesuatu gak sih? Oh, ini wagi. Dari mana ini tuh ya? Itu dari belakang. Kamu lihat tuh koleksi saya. Yang saya pakai. Waaaah! Wah, apa-apa. Ini tuh who is. Ini tuh who is. Ini bukan mau kita. Gennya ada tamu nih. Wah, tumben loh kalau tamu. Kenapa? Enggak. Gak, tumben kalau tamu. Nah gini dong kalau ada. Iya, ada ditang tamu. Kalau tamunya wangi berarti tamunya gading nih. Sih, pasti sip. Soalnya Andara tiap hari wangi. Ya. Ntar ya, ini Mak Nusep lihat dulu kondisi ke alam sekitar di depannya. Kayaknya mah ini roman-romannya mah tamunya pokading. Tumben delivery ya. Tumben berani dibomasi ya. Tumben ini kita lihat siapa ini ya. Coba lihat. Wah, Wakmar! Hah? Apa ini? Just do it. Wah, gue semua. Wah, gue semua. Wah, gue dari kecil nontonin kalian. Sini baru diundang sekarang. Waduh. Dari kecil emang. Baru diundangnya. Baru diundangnya. Baru diundangnya. Baru diundangnya. Baru diundangnya. Gantiin sama dia. Eh. Yang dari belakang kan lo angkat? Enggak satu sih. Satu shot. Satu shot? Satu shot. Satu. lo udah digantiin pas gue cap aja badannya gede kan, teker gitu makanya gue yang suka gue tuh ya, gue pernah nih kemarin kemarin syuting pelukisan sama recruiting kan terus, gara-gara si extras yang gak bisa diatur si orang teledeng ngomong gini temen-temen, semuanya bisa diatur gak? kalo kalian bisa profesional kalian bisa diatur, kalian akan menjadi bintang nantinya, gue bilang gue pernah denger nih omongan gini nih kemarin kemiguran juga aku aja gak pernah digituin gue langsung gini, bro jangan gitu bro gue tuh satu badi beberapa yang akhirnya punya peran sendiri tapi semua orang pernah digituin us emang lu juga pernah? pernah gue, gue di callingan nih callingan setengah empat pagi di tagnya gak di tag gak di tag karena gue salah jemput harusnya jemput pemberan utama nah gue masih jadi supporting jadi masih supporting tapi ada hikmah positif berarti mukanya cocok untuk jadi pemeran utama iya gak ada salah jemput gue juga sama, gue juga punya mental buat jadi peran-peran taran klik di rumah wah gila bapak vido dateng bapak vido dateng aja bawa sponsor respect makasih dateng dateng ngasih duit bagi-bagi rejeki ya baru temen baru temen ini awas lu ya kalo lu kesepian hei emang kemarin sebelum-sebelumnya minta tangan minum gak bawa duit? enggak, biasanya kan kita kan cuma kita gak expect mereka bawa oh iya maksudnya bawa sponsornya sosis gitu sosis vino tiba-tiba dateng bawa motor gak mungkin dong tapi kalo disini emang gak ditawarin minum ya? ada, 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 ada mau yang ada warnanya apa enggak? yang bebas yang bisa ketawa-ketawa gini apa tuh? ketawa-ketawa gini mah ini pernah syuting sama lu belum pernah syuting kita bikin film sendiri kita ajak dia emang lu belum pernah sama sekali sama bapaknya pernah? lu kan lu berdua paling tau sama rock and roll itu kan? realita cinta rock and roll sama Junot dia lu kenapa gak mau main film lagi? apa lu udah disini? lu akan merasakan kalo lu punya anak lima pak eh enggak, tapi buat orang-orang yang bertahan di film ya bertahan di film dengan ya dengan penghargaan banyak-banyak itu dia, Reza gitu tadi jawaban lu apa? bener gak sih gak ada duitnya? sebetulnya duitnya ada tapi gimana lu maintainnya? emang tergantung peran lu gak nampak peran lu liat sekarang dia dari aktor nih dari punya perang gini segala macem terus naik ke produser, menurut lu kenapa? sabar 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 iya karena lebih gede jadi produser iya itu kan mencoba bang pada akhirnya pasiennya di film bang tapi kan selama ini dia selalu biasanya meranin dia bisa jadi apapun yang tuntutan peran nih tapi lu emang semua kan tau lu kan semua udah pernah main film gitu terus lu ke tempat tiba-tiba bikin semprot dan MC dan sebagainya ya pasti kan emang kebutuhan lu lebih besar dari itu nah beruntung lah kak beruntung lah lu semua yang punya kemampuan skill di banyak bidang gitu kalo misalnya kayak gue mungkin gak gak terlalu suka ngemisi atau apa jadi cuma disitu nah gimana cara manfaatin tapi lu sebenernya mengeksklusifkan diri di film atau karena emang lu passionatenya di acting aja? gua passionatenya sebenernya di acting tapi gua gak apa namanya nah mengeksklusifkan diri nah mengeksklusifkan diri kan disitu tapi kayak lu tadi bilang emang ada duitnya gak sih? duitnya ada tapi kadang-kadang kita manajemennya itu gak bener duitnya ada, cukup apa enggak? nah gak cukup masalahnya maksudnya gimana maintainnya aja kan bang, kalo udah kayak gini emang ada bang duitnya bang ya tau, cuman kalo temen saya emang susah maintainnya soalnya tiap hari ke beer hall, brotherhood terus ke boris tuh gimana mau kaya boris lu duluan yang datang baru kita lo ngajak kita semua udah gitu gua bilang, pak gading saya aja yang bayar hari ini ya, pak gading udah terlalu baik emang saya bayarin terus gini bro, lu lebih kayak dulu aja daripada gua, nanti baru lu bayarin gue ya sekarang mah itu duit buat ibirin lu aja uuuuuh pak gading ngomong gitu? padahal endingnya yang gesek, Harry kenapa Harry ke bosnya aja Ya, ya. Ini mau makin apa? Itu kebetulan tadi tehnya lagi habis. Habis ya? Iya, jadi ya air mata pegunungan. Nolpen aja dulu. Udah agak nih. Enggak udah gitu kalau yang di dispenser, yang di tengah lagi. Enggak agak panas-gagak. Tadi tehnya lagi ini. Sorry banget ya, harus nongkrong sama gitu ya. Di kos-kosan nih. Lu pernah ngekos gak sih? Gue ngekos, gue kuliah ngekos. Lu kuliah di Indonesia, aslinya Jakarta. Gue Jakarta. Itu itu ya? Bukan. Itu, Pak. Sama-sama iya matanya doang. Jadi gue ambil teknik kimia waktu itu. Di... German Center. German Center. Ini mau breaking bad. Eh, teknik kimia. Cuman dulu rambut gue. Eh, rambut gue. Gua kadang ngeliatin rambut gue. German Center tuh berarti kalau senter dinyalain, eh, ikh. Aduh, repot nih ngomongnya. Nah, jadi waktu itu, rumah gue sebenernya di Jakarta juga. Tapi kalau bolak-balik naik mobil, kalau kos habis kan. Sementara waktu itu, kuliah udah mulai bayar sendiri tuh. Kayak gue ngekos. Kosan lu termasuk kosan mewah atau lu masih ngerasain nih? Kasur-kasur kuliah. Oh kayak begini, yang gak ada AC-nya. Beda. Jadi itu cuma milan doang. Lu udah main film belum? Udah, udah main film. Udah? Udah, udah main film. Udah. Di daerah mana? Serpong. Tuh. Anak baik-baik ini. Gak genceng ijo. Lu pikir emang di daerah serpong ada genceng ijo? Gak baik-baik ya? Wah, keterlaluan. Eh, 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 eh. Siapa yang tau itu? Tau. Ada jalan tiong. Genceng ijo, jalan tiong, karit pedurenan. Aduh. Lu dimana? Enggak ada. Gitu. Bisa tiong dimananya? Di daerah Puspitek dulu. Oh, gerah Puspitek situ. Iya kan di daerah Puspitek tuh tempat penelitian-penelitian gitu kan. Nah gua sekolah ambil teknik kimia. Jadi deket sama daerah situ. Kosan laki apa kosan campur? Campur. 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 Campurnya mikir dulu. Iya, 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 iya. Jawab, kaya. Jawab, kaya. Jawab, kaya. Iya. Campur lu juga. Kita punya radikasi duit 3 ribu. Diturunin di jalan, ditanggerang. Iya, Pak. Lagi syuting punk itu. Udah syuting? Udah. Balikin ya kalo dapet duit banyak ya. Ngejual dia, suruh foto-foto sama anak SMB. Kita balangin seribu. Berbayang. Jadi readingnya itu, Pak. Kita ditreatment kaya orang punk beneran, Pak. Jadi gali-gali-gali. Kita di drop di daerah Tangerang. Suruh gimana caranya lu nyampe. Ini dimana ya? Ya, lu turun sini dah. Dikasih duit? 3 ribu. 3 ribu. Berubah berempat. Berubah berempat. Gimana caranya lu bisa balik ke Gandaria? Dengan dandanan biasa, Pak? Udah dandanan biasa. Enggak, enggak biasa. Enggak biasa. Ya udah, abang liat anak-anak SMB. Eh, ada Vino nih yang mau foto. Srebu. Biar dulu ya. Pulang bukannya duitnya habis, dapat Rp15 ribu. Boleh juga ya. Jadi di posisinya saat lu sama Vino, Padika, ini Padika, ini Uus ya? Enggak. Dia udah film udah banyak. Enggak, maksudnya jadi bagian Uus ya. Maksudnya, kalau gua ada Panika kan ya. Kemarin kayak, Eh, ada yang mau tolong Pak Panika. Gak gitu. Karena saya sadar, waktu itu ngetopan Vino. Eh, gua udah mulai duluan. Us, kita coba aja, Us. Dari sini ke Kalimalang gitu. Kita lihat aja kalau ada yang mau foto sama lu, orangnya gua bayar. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Suka warung. Bagus. Kaga ngerokok. Lasville ada di sini. Gitu. Suka warung gitu. Gara-gara baliho. Gara-gara baliho. Tapi lu total film ngitungin berapa sekarang? Total berapa ya gue? 30 lebih ada ya kalau ya? Lebih. Atau, Pak. Kayaknya Pak Bapak Bino Bastian. Bahkan tadi saya baru liat di Instagram. Ya Wiro Sablang aja udah 212 sendiri, Pak. Enggak dong. Wiro Sablang 212 itu bukan Wiro Sablang 1, Wiro Sablang 2, Wiro Sablang 2, Wiro Sablang 2. Bukan. Kayak komik 8 gitu ya. Kayak komik 8. Tapi Bapak Bina waktu di kos-kosan, Poster yang ditempel di kosan apa? Ingat ga? Kan biasa ada gini-gini nih tampelan. Poster? Contek yang rumus kimia kayaknya gue. Oh dia udah sedih. Dia tabel kimia. Kok kebel kimia ada Uusnya soalnya ya? Ada. U, 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 U. U, U, U. U, 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 U doang. Iya, U, U. Kalau di kosan dulu, dulu kotak tisu. Sebelah kanan apa sebenernya? Oh, jadi kalau... Oh, kalau tisunya sebelah kanan, coli-nya pake tangan kiri ya? Enggak, udah dijelasin. Atau, Uus. Atau kan kayak gitu-gitu mah udah ngerti sendiri. Tisu masa buat facial kan, Kak? Iya, iya, iya. Iya, iya. Itu mainan hardcore, Pak. Iya, iya. Tapi kalau misalnya di... Di kosan jaman dulu, Kosan lu termasuk base camp apa? Lu yang nampurkan di kosan orang? Lu tipikannya? Gua, gua yang base camp. Karena lu mager kemana-mana, jadi mendingan... Karena gua males apa... Kosan gua tuh kan waktu di daerah Serpong itu kan agak spooky gitu ya. Jadi masih daerah Peruman Puspitek tuh... Belum terlalu rame. Belum terlalu rame. Jadi masih banyak putar, masih banyak apa gitu. Nah, gua ngekos disitu. Gua kenapa ngumpulin temen-temen gitu? Karena kalau misalnya ditik makanan atau apaan... Itu biasanya gua... Eh, gua udah makanan... Dateng bawa. Jadi lebih rame gitu. Dan jalan ke jalan raya itu agak jauh. Oh jadi kayak ada masuk ke gang gitu lagi? Masuk, bukan masuk ke gang. Jadi kayak komplek-komplek tapi yang sepi. Cluster setengah jadi ya. Iya, iya. Kayak perumah marketnya menulis. Masuk, masuk, masuk. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Tahun 2000-an ya? Wah tuh. Masih sepi. Masih sepi. Masih sepi. Belum, belum. Dan kalau rame-rame, ketika digerbok ke mas senior, enak. Kenanya rame-rame. Oh... Anak tenji kan gitu. Oh iya, bener-bener. Aduh. Gak apes sendiri. Gak apes sendiri. Ngupo anak buta. Gua malam suruh mandi. Kuliah lulus gak? Lulus. Lulus. Yeay! Fuh, fu, fu. Sarjana apa? Sarjana sastra. Sarjana sastra. Sarjana hukum. Sarjana... Sarjana... Tapi... Teknik kimia. Teknik. 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 Sarjana kehidupan ini. Sarjana kehidupan ini. Tapi kan itu ijazah. Ijazah. Kenyataan. 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 Kenyataan itu dari hidup. Saya hanya sarjana hukum di Somasi. Tapi gua ketemu dia ya. Dari awal ya. Dia pemikirannya tuh udah jauh banget. Oh iya iya. Jadi... Sementara kita waktu nunggu dulu kasih syuting. Dia udah... Udah mikirin. Wah gua harus ini. Planning gua ini, 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 ini. Dia memang pemikirannya tuh jauh ke depan. Jalannya aja diinjir. Jadi nyampenya lama. Oh iya iya iya. Gue kira aja dari jaman dulu. Lagi pada nunggu dulu kasih syuting. Dia ke warnet. Mandu warnet. Tak, 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 tak. Klik, klik, klik. Kayaknya usi deh gini. Aku memang bunya. Klik, iya. Kayaknya udah... Kayaknya udah... Kayaknya udah gue usi deh. Tapi ini mah mau nanya. Ini mah dari Mang Usep ya. Seberapa banyak orang salah panggil? Vino Bastian kan harusnya. Dipanggil Vino Sebastian. Seberapa banyak. Sama kalo lu pertama kali ketemu sama gue. Apa? Lu panggilnya Vino Sebastian. Enggak dong. Vino G Bastia dong. G Sebastian. Nah, ada gak yang tau G-nya apa? Yang tau Vino G Bastia G-nya apa? Masa gading? Gading. Gunggilan. Gunggilan. Gali. Aku harusnya tau per satu pesawat soalnya. Gali. Harusnya tau. Aku pernah lihat itu. Gitanjar. Gitanjar. Jauh banget Vino. Ga nyamu Vino Gitanjar. Gitanjar mentornya udah dia mau barbiko. Masa? Masa Vino Gregory? Enggak. Enggak. Ini dia jawabannya. Enggak. Kui Entertainment. G-nya apa? G-nya apa? Ini serius apa enggak nih? Serius. Pasti banyak yang nanya. Giovani. Giovani. Lu tau gak kenapa disingkat? Kenapa? Bukan karena biar cuan atau apa yang gitu. Jadi gue kalo misalnya dulu ngisi formulir. Kan ada kotak-kotak. Kotaknya tuh gak pernah cukup. Jadi Vino G titik Bastian. Oke L-J-K L-J-K. Giovani. Bas-tian. Oh sama sih dia bisa pilih. Vino Giovani. Kalo misalnya gue nyikat B-nya kan gak mungkin. G-nya aja. G-nya aja. G-nya aja. Wah keren banget nih. Gue juga gak nyangka. Maksudnya dari orang-orang yang dulu gue nonton. Gue orang celeduk bang. Orang celeduk yang paling kena impact dari realita cita dan rock and roll bang. Beneran. Kenapa? Lu ngikutin gaya hidupnya mana ga ya? Tapi gue tinggal di celeduk us-dulus. Gue di Barata bang. Di Barata bangun reksa. Saya disitu bang. Gak mau nangis. Gak mau nangis. Gak mau nangis. Gak banyak. Gak banyak abang-abang celeduk yang foto pake boxer dome. Kaca mata hitam. Beneran bang itu bang di celeduk. Itu hampir semua. Tapi perutnya kotak-otak gak? Kaga bang. Jadi agak buncit di tengah. Soalnya kebanyakan dulu kebanyakan amer bang. Manuford. Minumnya pake sedotan ya? Iya bang. Maksudnya mau nama kenalin A25. Iya makanya. Kalo zaman dulu kan belum ada. Zaman saat di celeduk belum ada. Sakar kan mereka sekarang. Iya. Tapi tetep aja. Maksudnya gak ada pergerakan apa-apa gitu lah ya. Maksudnya bentar dong. Kan ada sendiri. Gitu. Dulu tuh waktu zaman-zaman realita cita dan rock and roll. Lo di celeduk tuh semua. Belum masuk-masuk ya? Iya. Gua nungguin sih. Gua kan sekali masuk. Dek sama Erika langsung bikin videonya. Emang lu pas zaman itu udah kuliah? Enggak. Maksudnya gua SMP waktu itu. Kalo realita cita dan rock and roll tuh gua SMP. Anjing SMP. Gua SMP. Gua SMP terus abang-abangkan. Lu jadi gua SMA sih nontonnya. Gua SMP kelas 3. Gua berarti sumber dia lu tahun? Enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin dia sumber gue. Tuhan lu. Tuhan lu. Lu. Sama. Bapak Vino. Mohon maaf nih Bapak Vino ya. Maksudnya bukannya saya mau mengecilkan Bapak Vino nih. Bapak Vino boleh belah pinggir. Tapi sini emang agak. Agak lengang sebelah sini sekarang. Ya ini karena belahannya sebenernya. Iya. Enggak. Apakah ini mempersiapkan peran baru? Postur seperti ini? Enggak. Emang ini sebenernya benarnya dia. Apaan badan? Iya semua. Badan, rambut kan. Kalau pemain Vino suka berubah-ubah. Habisnya di Instagram katanya baru deal ini sama Pak Manos nih kayaknya. Waduh. 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 Manajernya ketawa. Waduh. Tuh. Salah Pak Manos sih. Meetingnya sih pakai baju ini. Tadi abang lihat nih. Sama ya? Sama. Update banget. Masih rahasia? Masih rahasia atau udah boleh di nonce filmnya? Enggak. Itu ini aja. Apa namanya? Silaturhami sih. Oh silaturah. Tapi ngomong-ngomong wangi banget lu hari ini loh. Nah. Vino prestasi. Habis meeting emang? Beda ya? Di antara kita semua yang wangi dia ada. Prestasi itu kan bukan cuma soal pencapaian loh kan? Tapi wangi itu juga prestasi loh menurut gue. Betul. Enggak semua orang punya, punya apa ya? Kesadaran. Kesadaran untuk wangi. Bener bang. Bener. Ada bang temen saya yang bau badannya dobrak hidung tau gak bang? Iya. Jadi ngebuat bulu hidung kita kayak, Bang dia bener kita job desk kita ini bang. Gitu kayak. Saking baunya bang. Bener. Sampai pas ulang tahun kita kasihnya parfum-parfuma. Bener. Nah sekarang misalnya gini kayak temen lu nih. Temen-temen lu. Eh lo kan pasti kan kalo ada temen lu main ke kosan ya kan. Kalo tiba-tiba asem-asem dikit. Apalagi ruangan kosan kita kecil. Apalagi baru-baru ganti spray. Malas kan. Baru-baru ganti spray. Enak. Apalagi kalo lu ketemu klien, meeting. Orang yang benar-benar lu. Itu kan impression. Iya. First impression lu wangi gitu kan. Nah. Dan apa namanya kalo misalnya lu itu aja udah minus. Lu gimana cara menunjukin? Bener. Menunjukin ini ya lo lo? Itu berarti jadi kayak selain apresiasi sama diri lu. Juga lu menghargai orang lain yang lu temuin. Iya. Ganteng relatif ya. Tapi kalo wangi, kalo menurut gua harus. Dan apa namanya misalnya. Kalo lu mutlak sih ganteng ya. Kalo udah seterangnya ya. Seterangnya udah ganteng wangi. Udah ganteng wangi. Malas gua iya. Bener dah. Bener. Bener. Mana pabaya aja ga ada skandal gitu. Bener. Bener banget dah. Bener. Ibarat mentek kan darah ga ngurang gitu. Kayak perfect. Gitu kan. Ini Vino kalo suaranya ngebas dikit. Sepuluh dia nilainya. Makanya dia kasihnya. Ini ganteng. Image-nya sangat baik. Family man. Terus juga di wangi. Apa ya? Ah suaranya aja gua ambil. Kayak backup. Iya bener. Tapi itu kan bikin beda kan. Gak ada kayak gitu kan. Bener. Makanya tadi gua bilang. Aduh lu jadi perfect lagi dong. Makanya tadi gua bilang. Ganteng-ganteng serak. Iya. Lu mah serak-serak-serak. Aduh ga gini padahal. Iya. Gere-gere alok-ohlah merokok. Tapi lu bener kan. Maksudnya wangi tuh prestasi gitu. Iya bener. Nah lu kan sering olahraga nih. Sepedahan. Tiba-tiba lu sebelahan sama temen lu. Wess. Wess. Lu gimana? Tiba-tiba ada gas amoniak terbawas. Bisa goyang kan. Bisa goyang kan. Bener sih. Nah makanya. Gua kesini bukan cuma mau ngasih tau soal wangi prestasi. Tapi gua ada. Gua kira lu belum tau. Udah dibilang. Lu juga udah punya disini. Ada dong. Oh iya ini kosan gue. Oh iya ini kosan gue. Gua lupa. Iya gua udah pake. Ngapain gua bawa kesini. Oh iya. Vzzzz okay. Jadi dia romano. Romano nya jadi, apa namanya. Parfum. Kira-ennunya parfum. Eric Cullen. Dan dia kaya ke lo gini. Lu kan satu kosan nih. Tapi karakter lu beda-beda kan? Iya. Keroky. Karakter lu beda-beda. Misalnya, lo suka olahraga. Sports, dinamis. Lu pakenya gini nih. Romano Force. T'alям itu dengan apa namanya. Bahan citrus, sama shader wood itu. Bikin lo jadi apa ya. Seger aja terus. Segar, sporty. dan aromanya agak bau-bau pantai gitu wah, cocok banget pas cocok loh pantai, temanya malam ini temanya pantai kan? udah celana pendek kan? temanya pantai udah ada kemeja bunga bunga kan bang? pembunuhannya kalau gading nih, gading kan normalnya kan kalau disini kan memang ngomong-ngomong kalau ketemu di luar kan kalemku itu yang gua tiba, nempel 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 elegan gitu kan gading yang ini 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 masalah attitude berarti gua gak bisa lagi nih, attitude gua jelek banget lu gak cocok lu lu gak cocok lu gak masuk dari bahan-bahan yang emang bikin lu wanginya tuh mewah coba ya elegan lah ya elegan emang biasanya gading gitu kalau gak salah tuh ada bahannya dari ember sama twikewood eh enak banget gila baru semprot ada DM masuk enggak enggak emang tanpa ada semprot juga emang DM lu numpuk tapi kalau dia dia kan dia kan takut istri gitu klasik ya? klasik 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 ya? klasik ya? klasik ya? klasik ya? klasik ya? ini tuh agak spicy klasik elegan juga cocok banget gua ayo coba dulu nih romano klasik wah gitu ini nih ini nih ini nih ini nih ini nih ini nih 3 in 1 romano ngeluarin 5 in 1 5? 5 in 1 aja limit 5 in 1 bro yang pertama pasti formulanya yang untuk membahas minyak ketombe nah biasanya tuh nutrisinya cuma buat rambut nah disini ada nutrisinya untuk kulit kepala sama rambut wah kulit kepala gua bisa jadi keren bro kenapa? cool scalp coba banget nih ukuran kepala gue gingungin sayang itu kan adem lu biasanya kalo pake shampoo atiki tombe yang biasa pasti rambut lu kering jadi gitu yaa ya nah lu gak bakalan dicurigain karena? karena produk romano itu cuma untuk cowo biasanya kan cowo-cowo cowo-cowo bentuknya cowo tapi kalo ke supermarket cari produknya wanginya wangi cewe iyaa nah sekarang udah harus berubah dong cowo pake produknya cowo cowo ini enak banget enak ya? enak gua suka yang ini kalo gua pakenya yang ini gitu ternyata Vino banyak ngomong juga ya banyak ngomong juga ya kirain pendium kirain pendium kita malah seneng banget gua expect lu tuh yang apa ya maksudnya kayak cool apalagi biasanya pemain film lagi tipikal-tipikal model sempak tau gua kayak Toro Sudiro iya kayak gitu yang tatapannya kayak emang model sempak gak pernah ngomong banget pernah liat ga lu model sempak ngobrol? sama contohnya? gak ada sempaknya gak ada sempaknya gitu Cristiano Ronaldo pak iya kan gak gak tapi gak gitu badannya gak gitu lebih ke bongkok udang iya iya bongkok udang maksudnya fokus baca lagi konsentrasi ke perannya gitu gua pikir tuh lu kalo di tengah tongkrongan baru tuh lebih banyak diemnya kan itu bukan baru kena lama udah lama kena lama udah lama tapi lu anaknya nongkrong apa sebenernya orang rumahan? nongkrong gua oh nongkrong di rumah kagak kagak nongkrong lah makasih lu makasih lu waktu dia di kosan juga kosannya jadi beskip makasih rumahnya jadi beskip jadi biar orang-orang yang dateng ke rumah lu dulu tuh gua tuh kecil di Matraman nah Matraman tuh terkenalnya tuh kayak gang-gang gitu ya ngak ada yang nyanyi di Matraman tuh men kalo di kota kembang gitu ya jadi kayak emang kehidupan nongkrong tuh udah mudahin dulu gitu terus kalo kos-kosan ya gua pernah ngalamin kos-kosan angkot anak angkot angkot maksudnya Alhamdulillah sih karena gak semua orang bisa ngerasain itu itu perestasi itu perestasi sekarang udah begini terus pedaan juga pedaan juga pedaan juga seolah kan kalo sekarang kan lu harus naik angkot lu harus gini segala macet kan kalo anak jaman sekarang mah gampang gini aja viral rame duitnya gede iya coba oh iya kalo kita kan harus naik angkot maksudnya lu tuh ngalamin perjuangan perjuangan perjuangannya kalo anak-anak membudai jaman sekarang kan asal bisa begini papiculo kan wah papiculo betul ha? joget papiculo apa namanya? ada lagi padikan dia satu hobinya apa? mobil klasik ah mobil klasik ini salah satu penyakitnya beliau juga nih mobil klasik itu penyakit sih sebetulnya penyakit penyakit sama ah lu juga berdua? sama sama penyakit motor lu parah lu juga tapi kalo gading sih mobilnya modern cuma mukanya yang klasik iya dari hobi lo melintir ke yang lain bener bener mendingan kan ke hobi kayak maksudnya kayak hobi melintir ke yang lain tuh hobi apa contohnya kalo ngomongnya ke sebelah situ hobi pijat gitu tuh termasuk yang melintir pijat pijat ya? gue melintir gak? gak gak karena badannya terpelintir dipijat kalo pijat ke fisioterapis gak maksudnya kan itu pandemi lo dulu pandemi nih terus apa namanya semua pasti stress di rumah harus ada hobi harus ada hobi karena banyak temen-temen yang stress akhirnya larinya ke drugs misalnya iya karena itu kan gak bagus juga betul betul setuju hobi-hobi kayak gitu emang sih berhubungan dengan dompet tapi paling gak kotak lo masih waras masih urus tapi kata bapak boris royal sekali urusan sepeda wah lupa tiap hari posting ada sepeda BMX ada sepeda ini ngasih ngasih orang enggak dong ngasih beli eh tapi bapak beli sepeda tau dong ibu kan ya dari keningannya sih kayak gini di langit lu biasanya tipe orang yang ijin dulu atau kalo hobi mau beli aja dulu kan gua biasanya BMX ya jadi BMX tuh kalo ada sepeda baru bilangnya ini bandnya diganti pake mama karena framenya sama-sama aja ya karena framenya sama-sama aja jadi ganti jadi emang menariknya disitu begitu turun ke garasi kok banyak gua sebagai temen boleh gak nanya ini lu di instagram cuman follow bini lu oh iya satu doang dan itu satu doang dan itu jadi jadi banyak jadi banyak cewek-cewek yang ini nih namanya relationship goals namanya cowok tuh di follow cuma istrinya mungkin iya bang tapi di explore instagram ke cewek-cewek Filipin kan kayak gading gitu di DM tuh banyak yang lain lu ditanggupin like agak bukan bukan sebetulnya sejarahnya tuh gak kayak gitu dulu tuh gua follow biasa lu pernah berfollow-followernya juga satu saat apa namanya instagram ku tuh bukan ke hack ya jadi kayak reset 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 tiba-tiba followersnya hilang-hilang jadi nol nol-nol semua tuh nol-nol semua nah akhirnya udah gua mulai follow lagi-follow lagi terus mulai banyak yang baper misalnya kayak gini kok lu follow dia lu gak follow gua oh maksud gua kan nyari satu-satu terus jadi banyak yang kayak gitu tuh dan di follow apangkanya di sosial media menentukan kehidupan realita iya namanya gua kan gak ada hubungan lu kita gak kita gak saling mutual juga lu kalo mau ada itu DM aja tempon aja gitu lu punya nomor gua juga gitu iya gitu dan apa namanya dan sesimpel itu sih sebenernya dan emang banyak yang tadi kayak lu bilang wah gua harus kayak gini gua harus kayak gini gak harus kayak gitu juga lu males ribetnya diukur pertemanannya dari follow iya maksudnya orang-orang tuh gak tau histori kalo misalnya sebenernya lu follow Bino doang karena lu punya histori sama temen-temen lu ketika ada yang gak di follow jadi ngambek iya jadi ngambek bukan karena relationship gue dan soalnya persepsinya jadi beda-beda betul ada yang arahnya oh jangan-jangan Pino takut sama istri iya kalo iya kan sama bang iya lu gak sendiri berarti classy iya classy enggak classy kayak hijau gitu emang harusnya gue sih gua udah mulai bahaya kan gua udah mulai bahaya nih disini emang saya paling pening tapi gua agak-agak aneh air mata pegunungan Alpen oh iya gitu gitu langsung dari sini nih tambah begitu ceritanya nah dan gua kalo misalnya berarti si Max juga sama loh dia cuma puluh satu Max lu doang kalo misalnya kayak gua follow kayak misalnya gua di twitter gitu yang gua follow tuh bukan cuman kayak orang public figure atau temen-temen gua jadi semua fans gua tuh juga gua follow wow instagram pun dulu kayak begitu nah maksudnya temen aja baper gitu kan apalagi kayak apalagi yang fans maksudnya daripada antara gua follow yang ini terus yang ini marah-marah gitu DM gitu kan wah Mas Vino sombong banget si ini di follow saya gak di follow gitu ya itu kan gua gak tandem nih sebenernya akhirnya udah gua follow bahkan lu pukul rata kan ya misalnya kan kadang ada orang ya misalnya klien atau apa eh instagram lu apa gua follow ya biasanya kan respon kita kan biasanya oh iya saya follow balik gitu lu pukul rata ke semua ya gua pukul rata karena gini karena menurut gua cara gua menghargai lu menghormati lu bukan karena gua follow instagram ya gitu toh karena relationship di dunia nyatanya iya bener jadi kalo di dunia maya lu aja kan banyak ini orang di dunia maya tuh di instagram atau twitter akrab banget betul tapi begitu lo ketemu gak mau bingung maksud gua mendingan kita balik kan lo gak perlu terlalu yang gimana banget tapi kalo ketemu ya kayak kita gini gitu ayah manusia sebenarnya manusia sebenarnya aja boris kalo follow sampe rumah ya bor i follow you i follow you you follow i dem dem follow sampe rumah kan i follow you ampe rumah kemana rupanya kemana rupanya kacik searah itu maheri dan banyak juga kan yang baper misalnya lu follow orang terus tiba-tiba dia gak follow lu lu nunggu anjing dia gak follow gue pasti lu kan punya perasaan yang beda kan iya 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 tapi yang gue aneh itu maksudnya kayak ada beberapa kayak Om Vino sama salah satu yang maksudnya nge-follow gue di twitter kenapa om? maksudnya iya kan umurnya juga jauh maksudnya gue nonton di SMP soalnya kan iya 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 Kak Vino aja maka Kak Vino ini gue follow dia di twitter maksudnya kalo dia di twitter gue liat enggak kok biasa aja maksudnya dia follow-follow aja gitu kalo di twitter kira-kira dulunya kayak gitu iya 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 nah misalnya kayak gini gue kalo misalnya gue follow orang gak harus orang itu nge-follow gue kayak misalnya gini maksudnya gue followin dulu daripada needing άλλos gue enggak masalah je ook iya iya itu betul iya iya aneh banget itu sumpah kena gue ngeliat gua pada ngeliatin orang ngomong serius politik apa-apa กit担ang mendingan yang hibur gue yang fun gitu ya gue nge-follow oh neon ngomongannya sampah tapi gue motivate k Highly hr kena omongannya sampah orangnya matahari kena Swan Sampai dalam artinya gini. Sampai dalam artinya gini aja. Gua baru nyampe gua. Maksud gua, lu ngomong terserah lu. Jadi lu ga dikontrol sama netizen. Banyak orang yang dikontrol sama netizen, lu harus ngomong, ah gua pas ngomong ini, ah kalo gua caption ini, netizen ngomong apa ya. Nah, lu kelamaan gitu. Betul, iya, 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 iya. Makanya pas gua tiba-tiba di follow sama Robin, wah gua fobek langsung kan tuh. Terus ga berapa lama tuh gua sempet yang ada Wiro Sableng itu, Bapak Vino Whatsapp saya. Wah, ada tawaran nih, ternyata Bapak Vino ngasih saya jaket yang 212 itu. Tiba-tiba Bapak Vino ngasih Whatsapp saya, mau ngasih kaos sama jaket 212, terus kata Bapak Vino ga usah di Instagram, sorry ga usah apa. Tapi bayar aja, tapi bayar aja. Berarti itu dagi-dagap. Iya. Tapi bayar aja gitu, serganya segini. Kenapa ini baru gua buka, wangi banget. Oh, ternyata itu Romano yang kasih. Ooooooh, Kak Vino, Kak Vino. Bahaya nih Kak Vino. Jadi maksudnya agak jauh ya? Iya, banyak nih musuh-musuh yang harus ribut nih. Gak, tapi beneran itu Bapak Vino ngirim gua itu. Kaya, Pak ini gapapa, saya isah story ini. Harus isah story apa gimana? Gak usah, gua pengen ngasih lu aja. Aku kan sempet viral banget tuh mercenaya hoodie-nya. Keren, keren. Bagus, soalnya bagus banget. Jadi nanti kalo misalnya gua buat lagi, kan butuh karakter-karakter Sableng nih. Nah. Bisa dong ya? Bisa ya, mati-mati duluan gak apa-apa dah. Keren banget tuh. Biar syutingnya gak lama. Aktor Price Citra. Filmnya banyak banget. Pak Vino. Saya, Pak Vino. Saya punya kualitas acting Hollywood. Belum tahu dia. Andika aja belum pernah liat. Belum pernah liat. Belum pernah liat sih. Belum. Apaan? Ini, acting Hollywood. God soldier! We're gonna move forward! Take down the enemy! Yes sir, yes sir! Oh! Mati. Hollywood. Yang mati di depan pantai pertama. Hollywood. Saving Private Ryan. Saving Private Ryan. Ada lagi nih. Ada lagi. Ini, Bapak Vino. Saya bisa acting aktor Transformers. Oh ya. Gak ngomong dong, ken robot. Jadi warga, warga. Ya, man. Kau tak ngomong dong, kan? Ya, ya. Jadi, what the fuck? Gitu kayak. Lagi ngomong. Lihat megatron. Lihat megatron. Ada megatron gak? Gimana? Ulang, ulang, ulang. Ulang, ulang. Slate! Slate masuk! Slate masuk! Take two! Slate masuk! Nanti, pak. Slate dulu. Slate dulu. Slate 178. Soalnya. Take two. Kamera, speed! Oke. Kamera. Speed ya? Sorry. Speed! Sorry, sorry, sorry. Kan kamera di atas ceritanya kan ini point of view-nya kan? Yeah. Robotnya kan di atas. Action! I'm doing that shit, man. Yeah, right? Like, what the fuck? 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 What? What TikTok? Bisa, pak. Ya, pak. Keren sih? Bisa, bisa, bisa. Makannya buatkan kalau losak kan? Gimana, di? Pak, Pak. Sekarang, dia kan sering main ke rumahnya Us, pak ya? Saking dia rindunya syuting, di rumah sama dia mineral water dinamain. Yang satu setengah liter dinamain. Terus, tangan-tangannya syuting. Pak. 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 Set Dan ketika pas mau di.. sama lah kayak lo.. bokap kan dulu.. Nah itu tuh ada orang yang.. Nah, Badai pasti berlalu. Gue di Maxillum ini. Badai pasti berlalu. Jadi.. jadi.. Om Roy. Roy Tarmin tapi bukan Roy Martin. Iya iya, bener iya. Iya bener Roy Martin. Nah, sebetulnya bebannya adalah karena orang punya ekspektasi beda-beda terhadap karakter itu. Iya, karena harus lucu. Terus yang kedua, bukan gue awalnya yang main. Jadi mau pemain baru. Cuma karena dia kerjasama dengan salah satu PH luar. Jadi mereka tuh pengen orangnya bisa silat. Tapi udah cukup terkenal juga gitu. Maksudnya acting silatnya oke. Gramanya juga bisa. Gak bisa. Nah untuk nyari yang ini tuh susah. Kita pengennya pemain baru. Gue gak bisa silat, Ding. Berarti lo bener-bener latihan buat film itu doang? Gue latihan untuk casting. Bukan untuk film itu. Gila. Gue latihan untuk casting. Dan lo mau lewatin proses itu lagi? Karena gini, sambil mereka nyari talentnya.. Waktu berjalan terus kan. Akhirnya waktu itu Kang Nyayan kebetulan yang fighting coachnya. Gini deh. Untuk dramanya lo masuk nih. Tapi untuk beda dirinya lo harus meladain lo lagi. Tapi karena kita waktunya udah mepet. Lo gue lati duluan sebulan untuk bikin satu gerakan. Nah gerakan. Sebulan. Sebulan. Jadi yang lainnya tuh belum masuk. Gue latihan dulu untuk dibawa videonya itu ke.. Apa namanya ke.. Fox. Iya bener. Akhirnya mereka oke gitu. Akhirnya mereka oke. Karena ya.. Emang disiapin untuk itu gitu kan. Jadi dibawa tuh pemain yang lain dan gue dimasukin. Ya udah akhirnya gue keterima. Bebannya tuh jadi makin.. Makin.. Makin berat gitu. Aduh jangan sampe ngecawain. Kan dulu kan dia sempet lama di TV kan yang sering ngomongin. Tapi itu Wiro Sableng dengan pendekatan yang beda gitu. Oh iya iya. Ketika orang nonton Wiro Sableng yang itu. Dia percaya Wiro Sableng adalah seperti itu. Sementara Wiro Sableng yang berdekat ada di buku. Iya. Ada di buku. Nah gue gimana caranya gue ngebalikin Wiro Sableng itu sama seperti di buku lagi. Balikin ke buku. Di originalnya ya. Iya. Kayak misalnya. Loh kok Wiro Sableng kulitnya putih. Harusnya hitam dong kayak di TV. Nah karena dia gak baca bukunya. Iya iya iya. Nah hal-hal seperti itu yang harus gue.. Harus gue apa namanya. Duruskan lagi. Harus gue balikin gitu. Masalah sukses dan kesukses itu urusan belakang. Tapi itu yang menurut gue beban lah. Itu legacy sih maksudnya. Legacy dari bokap gitu. Bener. Dan gini gue ngeliatnya kayak. Kok orang lain berusaha mati-matian untuk nyidupin karya bokap gue. Maksudnya gue anaknya sendiri yang.. Dulu gue dibayarin sekolah pake.. Pake duit itu. Kok gue gak mau gitu. Gak mau effort lebih ya. Gak mau effort. Maksudnya gak mau ada.. Palingnya tuh bales budi lah buat bokap gue. Kayaknya gue memberanikan diri waktu itu minta sama satu karya asli dari bokapnya dia. Dapet udah. Dapet dikasih sama dia. Jadi gue punya satu buku. Gero Sableng yang ada tulisan asli dari bokap gue. Tentangan bokap gue gitu. Wah gokil. Masih ada tuh di rumah. Di framing dong. Masih ada di rumah. Gue kasih ke dia. Masa kita shootnya satu jam saja tuh ya. Iya bener. Tapi grup motor gimana grup motor? Masih masih. Masih gimana sekarang jalan. Camping ya? Iya sama prediksi masih. Ini lagi mau bikin permisi. Baru dapet motor. Baru dapet izin. Belum. Belum dapet visa. Udah dapet visa. Visanya soalnya ikut terus pak. Visanya pake pespa. Iya. Karena aku selalu butuh istri untuk ditunjukkan jalan yang benar. Bener bener bener. Padahal soalnya kalau gak ada istrinya. Ini dimana? Dimana nih saya? Kemarin saya sempet ngobrol-ngobrol soal motor. Eh ternyata dia baru ngambil motor. Baru mau nawarin motor. Ini yang baru mau ngambil juga. Ini udah pak. Lagi jangan. Jangan bikin hoax. Udah. Udah gue udah detek-tek mulu lu mau ngambil motor. Oh lu gak ngomong bini lu? Ngomong lah pak. Masa bareng segede gitu. Boong pak. Susah ngumpetin ya? Susah ngumpetin ya? Gak bisa taruh di temen-temen. Cuma dari yang terakhir DP itu. Sampai sekarang dia gak ngobrol sama istrinya. Gobrol. Makanya abis itu syuting. Makanya syuting ini ya? Syuting susah sinyal di anjur. Makanya eh ole gitu. Gak usah ngobrol ya. Akhirnya ada shortcut. Gak harus ngobrol kan? Gak harus ngobrol kan? Ya iya iya iya. Abis defil harus susah sinyal di anjur. Tapi gue baru tau lu itu. Apa? Baru kemarin pas gue syuting sama dia sama Valen Jebret. Selama ini kan kita tercandain masalah. Dia sama bininya. Gue pikir kan kita agak melebih-lebihkan. Ternyata beneran. Banyak yang nyangka? Engga. Gue aja merasa kayak, Oh mungkin Boris lagi di framing kali. Gue sama Valen Jebret bilang, Engga pak emang beneran beneran. Ini lagi nombor teman. Hei Valen Tino Jebret ya. Hei kalo berani Valen Tino Jebret kesini ya. Valen Tino Jebret lu berani gak minggu depan sini? Tau ya jangan bilang bilang bohong. Kalo berani dah sampai kesini ngobrol langsung. Oh Valen? Eh si Valen lu pernah kesini? Belum. Gak ajaklah sekaliannya. Mohon maaf, Valen lagi ngompet. Kenapa? Kemarin kalah empat satu. Hai, satu empat. Satu empat lalang. Oke. Bapak Vino terima kasih udah. Bapak Vino thank you banget loh. Sukses. Kedepannya lu lagi mau bikin film apapun itu. Ini buat kita kan? Buat kita. Gue juga mau, Daripada gue bawa pulang lagi karena gue udah rumah banyak. Oh iya siap-siap. Lu bapak emang bandarnya ya? Bandarnya sih bandarnya. Ya mudah-mudahan Romano disemprot lah. Amin. Tapi ini keren banget kalo namanya disini nih. Romano disemprot. Pokoknya kalo misalnya ada temen-temen lu yang nyari. Yang lain kayak gini. Belinya dimana? Pokoknya beli di minimarket. Supermarket yang itu ada. Ada. Oh gampang berarti nyarinya dong. Mereka Amers juga ada nih. Katanya sih keluar disini. Katanya keluar disini. Katanya keluar disini. Katanya keluar disini. Bisa. 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 Bisa diatur. Nanti pokoknya kalo misalnya Romano disemprot. Kita tetep ada Vino. Cuman Vino dateng kayak jadi tukang sate. Gitu. Jadi tetep ada Vino. Gimik, gimik, gimik. Gimik, gimik, gimik. Ini kan bagusnya pengen ga ada kosan. Gitu. Berarti di Alphama, di Indomaret ada ya. Bang Vino kan dagang sate tapi kok tetep wangi sih. Ga bau asep ya. Soalnya kan saya pake no Romano. Gitu. Gitu. Nampaknya Benda. Gitu. Gitu. Tiba-tiba jadi tukang tukang tampal ban gimana ya? Tukang tampal ban dong. Kan namanya habis tampal ban. Geringetan, geringetan. Cak-cak-cak. Sebelum kebalik, kan. Sebelum kebalik. Iya. Set. Ih. Berapa pak? Lobangnya tiga. Tapi karena habis disemprot pake Romano. Lobangnya jadi dua. Hah? Apa itu pak? Lobangnya cuma jadi dua. Lobang apa? Lobang apa? Lobang nggak usah di jelasin pak Jokesnya bukan blue pak Karena kan lo mano wangi, akhirnya jadi baik Oke, lo bangnya bayarin cukup wang Terima kasih ya, Pak Waw Vino ya Terima kasih, Pak Waw Vino. Pokoknya jangan lupa, kalau temen-temen lo semua nanya Ini udah ada di minimarket Di newcomers juga ada ya Makanya buat cowok-cowok ya, belinya yang produk cowok Cowok pakai produk cowok? Produknya nggak cuma ini doang, tapi ada samponya juga Ada sampo tuh, anti-dendraft tuh Kalau sampo lain anti-dendraftnya cuma 2 in 1, 3 in 1 5 in 1 5 in 1 Oke deh Terima kasih, Pak Waw Vino Temen-temen Romano, terima kasih Terima kasih ya Terima kasih, Semprot Terima kasih Memang dia lelaki baik-baik coba Aduh udah jam segini, mau pulang kan? Baru jalan Baru jam segini nih, Bor? Kemarin ya? Gitu Jam segini saat-saatnya instastory Jam segini langsung Yuhuuu Posting Udah Udah Pak wangi loh Wangi udah Rabut udah Minumnya belum Ayo minum yuk Minum 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 apa ya Pak Gading? Gading 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 Gua punya temen-temen kayak lu semua Wah terima kasih Abis itu gak mungkin cuma itu doang dong Yang kedua Duit udah masuk Wah Masa ada yang saya cek nih Belum ada yang masuk Iya Yang ketiga Biasanya gua kalo misalnya lagi bete di rumah Lo tau kan Gua tuh suka Suka Tiba-tiba jadi DJ Smotify Betul Gak mungkin sendirian kan? Pasti ada ceweknya kan? Enggak Ada minuman yang menemani aku Vibe dong Iya dong Liat aja kalo misalnya aku udah instastory Gelas-gelas cantik Ih bener Gading itu sangat Makanya langsung gua Ah DJ Smotify Gading itu kalo minum air putih Batuk-batuk Kalo minum vibe Wow segar gitu ya Itu apa Pak Gading? Ini yang waktu itu kita main nih Nih vibe card nih Temen-temen bisa dapetin ini Kalo misalnya beli 2 botol vibe sekaligus Udah pasti dapet si vibe card ini Buat main bareng temen-temen kalian Betul Kan sekarang tempat-tempat juga lagi pada tutup Ya Mendingan aja kayak aja temennya ke kosan Iya Kenterakan ke rumah lu segala macem Kumpul terbatas Orang-orang deket-deket aja Karena mainan ini pun kalo misalnya kita lakuin sama orang Gak kenal sama orang asing Jadinya berantem Iya bener Karena ada gambar-gambaran Iya ada gambar-gambaran Ada gendong-gendong segala macem Jadinya mendingan sama temen-temen terdekat lu Iya Jadi buat temen-temen yang butuh info lebih lanjut Silahkan aja di cek di IG-nya vibe ya Iya Di atvibe.indonesia Atau langsung buka websitenya kalo mau pesen ini Gampang banget Asal udah umur 21 tahun Ya Dan maboknya tidak norak Dan tidak Mersahkan masyarakat Dan tidak nabrak mobil parkir di Kemang Bisa langsung pesen di www.vibe24jam.id Yes Dan ini vibe udah ada di 18 kota ya temen-temen ya Betul Jakarta, Tanggeram, Bekasi, Bandung, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Salatiga, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Jimbaran, Denpasar, Lombok, Malikpapan, dan... Samarinda Oke kakak Temen-temen udah liat belum kemaren konten aku di Youtube-nya vibe Oh yang lu ngobrolin sama Erika Hal-hal yang udah lewat itu ya Iya Tapi maksudnya disitu Itu baru temen asik Namanya minum itu memang paling enak bukan ngobrolin masa depan Kita besok bakalan temen-temen Enggak tapi lebih enak ngomongin yang Anjing dulu kita geluk banget Iya 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 Lalu kita geluk banget ya Jadi lucu gitu Ya silahkan kalian tonton dan subscribe juga Youtube-nya vibe ya Vibe Indonesia ya Kemarin videonya video vibe Indonesia hashtag 1 Karena itu baru video pertama Betul Akan ada 12 video lagi temen-temen bisa kasih ide juga Bintang tamu siapa yang diajak ngobrolnya asik Oke? Silahkan dibuka Kanan kiri Wow, bersyukur sekali aku hari ini Ini tuh Jadi kita siapin Hari ini kita dapet gelas biasanya langsung kokop Terimakasih tim Ya Belajar Mantap 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 Cheers dulu kakak Cheers Cheers Emang beda ya kalo bukan bi-e gelasnya ya Berdua sama gelas-gelas udah kerami Ya kan masing-masing Gue pakelin semprot Ini vibe-nya gue gelas di rumah tuh gini Ini vibe yang kolaborasi sama semprot Jadinya begini gelasnya Oke silahkan Gambarnya gapol Sudahkan dari usul dulu lah Peluk orang yang paling lo gak suka di game ini Hehehe Enak banget itu Aduh Siapa yang lo gak suka Iya Ajis 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 Di peluk Nah diantara kita Nah makanya Di peluk Ini Tuh Ya gak mungkin bisa lah gue Apa? Split kaki lo semaksimal mungkin tahan selama 10 detik Ya bisa kan tahan semaksimal mungkin Ya anjing Ya kalo lo gak mau ngelakuin apapun buat vibe sih Wah apa gue dong Wits 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 Bikin tebak-tebakan lucu untuk teman-teman di sekeliling Foto Foto apa yang selalu Gagal Foto Keliling Salah Kebakar Salah Foto Fotogenik Salah Foto 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 yang suka Gagal Salah Foto Hahaha Ya Lucu lagi Lucu lagi Lucu lagi Lucu lagi ya Lucu lagi ya Lucu dia mau ngasih Ngasih ekspresi dia Udah jadi itu 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 Foto 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 apa yang selalu gagal Salah foto Salah foto Enggak yang foto Yang lain singgap tau gitu Orang lama Sip Oke Oke Thank you for today Teman-teman jadi kalau misalnya jangan lupa Kalau beli 2 botol vibe bisa dapet mainan kayak tadi ya Itu Bisa dapet vibe card Silahkan kalian cek aja di Instagramnya Di IGnya Vibe.Indonesia Dan kalau buat mesin 2 botol ini Black tea bisa lihat Semuanya di www.vibe24jam.id Khusus buat yang umurnya udah 21 tahun Yes Dan jangan lupa juga kalian untuk subscribe channelnya Vibe Vibe Indonesia ya Dan jangan lupa sudah tersedia di 18 kota Vibe Ada di sini Silahkan ya buat teman-teman Oke Thank you for today Thank you Vibe So thank you banget teman-teman gua Ca Bagus yang udah nonton episode kali ini Yes thank you banget Sekali lagi thank you banget episode yang lalu kita trending Iya Kita juga dapet support terus Sehingga kita masuk forum best Indonesia Iya Thank you Dan kita Udah setia gak cuma sama Semper Tapi semua program Kui Program Kui Program Kui ya Program Kui yang baru juga Yes Jangan lupa download aplikasinya Kui Thank you Thank you pokoknya buat OctaFX Thank you buat Romano Thank you buat Thank you buat Vibe Vines and Spirit Ciao Kui Jangan lupa share Comment Like Pokoknya share Pokoknya alas nonton Gantian lagunya gantian Gua kapan Ya benernya lu pencet subscribe Gua yang pencet nih Haha Subscribe Kui Mantap That's just fella Sub indo by broth3rmax Terima kasih.